Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Etarase Sejarah Belajar Asyik Sejarah Indonesia Nah kali ini kita akan membahas Satu topik materi yang Sangat membuat hati kita tergugah Sebagai bangsa Indonesia Yaitu munculnya pergerakan nasional Indonesia Nah kita langsung saja nih Apa sih yang menyebabkan Munculnya pergerakan nasional bangsa Indonesia Berbicara faktor pendorong Munculnya pergerakan nasional Kita tidak bisa dilepaskan dari Dua faktor ya Yaitu faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal sendiri itu merupakan Sebuah faktor penyebab yang timbul dari dalam diri masyarakatnya Atau dari dalam bangsanya Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang disebabkan dari luar Atau dari luar masyarakat atau bangsanya Faktor internal sendiri meliputi Yang pertama Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang buruk Yang kedua Munculnya kaum terpelajar Dan yang ketiga Romantisme masa lalu Sedangkan faktor eksternal Yang pertama munculnya paham nasionalisme Yang kedua ada kemenangan Jepang atas Rusia Pada tahun 1905 Nah Jangan khawatir nih Kita akan bahas tuntas Poin per poin yang tertera di sini Faktor internal yang pertama Kita bahas adalah Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sangat buruk Kita tahu pemerintah kolonial Hindia Belanda Menerapkan berbagai macam kebijakan Baik sosial, ekonomi, maupun politik Yang tidak sama sekali menguntungkan bagi rakyat Indonesia Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Seringkali Menghasilkan sebuah penderitaan bagi rakyat Indonesia Salah satunya adalah Kebijakan ekonomi tanam paksa Yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu Dimana rakyat diwajibkan untuk menanam komoditas ekspor Yang laku di pasaran Eropa Sistem tanam paksa memang pada kenyataannya Sangat menguntungkan bagi Belanda Namun Membuat sengsara masyarakat Indonesia saat itu Ditambah lagi Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem politik diskriminasi Dimana penduduk Hindia Belanda digolongkan atas tiga jenis Atau tiga kelas sosial Yang pertama ada Golongan Bumi Putra Menempati posisi paling rendah Golongan kedua ada golongan Timur Asing Dimana Keanggotaannya adalah golongan masyarakat Cina Yang tinggal dan menetap di Hindia Belanda Kemudian yang paling atas ada Golongan kulit putih Dimana keanggotaannya sendiri merupakan Orang-orang Belanda Dari aspek politik Kita ketahui Indonesia atau Nusantara ini Sebelum bangsa Eropa masuk ke Nusantara Nusantara ini terdiri dari beberapa kesultanan Dan kerajaan Namun Setelah bangsa Eropa Mulai masuk ke Nusantara Peran raja-raja di Nusantara Berangsur-angsur Mulai Tidak lagi berdaulat secara politik Pemerintah kolonial Hindia Belanda Menerapkan sebuah sistem politik adu domba Yang disebut sebagai Devide et impera Nah Politik ini adalah sebuah politik Untuk memecah belah sebuah kesultanan Secara politik Pemerintah kolonial Hindia Belanda Berkuasa penuh atas wilayah Nusantara Pemerintah Hindia Belanda Menerapkan sebuah sistem politik Indirect rule Atau sistem politik tidak langsung Dimana terdapat Dua jenis Pelaksana pemerintahan Yaitu pemerintahan dari golongan kulit putih Dan pemerintahan lokal Ketika pemerintah Hindia Belanda Mulai masuk dan ikut campur Dalam urusan pemerintahan Di Kesultanan Nusantara Bangsawan lokal Raja Bupati Lurah Berangsur-angsur Mulai terkikis Dan Tidak lagi dipercaya oleh masyarakat Karena dalam menerapkan sebuah kebijakannya Raja tidak sepenuhnya Kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang demikian Menyebabkan rasa senasib sepenanggungan masyarakat Nusantara Sehingga perlu dibangun suatu kesatuan Untuk mengusir penjajah Faktor internal yang kedua adalah Munculnya kaum terpelajar Munculnya kaum terpelajar ini Tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik etis Yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Kebijakan politik etis muncul Karena Kebijakan politik etis Muncul akibat kritik yang dilontarkan oleh Beberapa kaum intelektual Belanda Mengenai kondisi tanam paksa Salah satu tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari politik etis adalah Van de Venter Dimana Van de Venter Merasa prihatin dengan kondisi Masyarakat bumi putra Sistem tanam paksa yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Memang sangat menguntungkan Belanda Sedangkan sangat membuat rakyat Indonesia sengsara Nah hal ini yang memunculkan kritik Dari beberapa golongan terpelajar yang berada di Belanda Berkat adanya politik etis Masyarakat bumi putra mulai difasilitasi dalam hal pendidikan Dari sinilah Mulai bermunculan tokoh-tokoh terpelajar Bangsa Indonesia Dengan adanya pendidikan gaya barat Bangsa Indonesia mulai dibukakan Dalam hal pemikiran Banyak sekali pemikiran-pemikiran barat Yang mulai masuk ke Nusantara Dan mulai berangsur-angsur diimplementasikan oleh kaum terpelajar Kribumi yang ada di Indonesia Faktor internal yang ketiga adalah Bangkitnya romantisme masa lalu Kayak kita ketahui Sebelum masuknya bangsa Belanda ke Indonesia Nusantara ini pernah mengalami Masa jaya yang sangat gemilang Dimana dua kerajaan besar Yaitu Sriwijaya dan Majapahit Pernah menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar Dan disegani oleh berbagai kerajaan yang ada di dunia Oleh karena itu Pada masa pergerakan nasional Bangsa Indonesia mulai percaya diri Untuk bangkit dari keterpurukan Penjajahan